I can meet a demon star when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with the view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that I'm gonna heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with the view Laga Persib lawan Zejiang FC di kompetisi ACL 2 berlangsung sengit dan alon Bagi Persib, ini adalah laga tandang pertama di grup ACL 2 Berkekuatan 20 pemain yang diboyong Persib langsung menurunkan squad terbaiknya malam ini Walaupun minum Gustavo dan Rezaldi yang alami cedera Di sektor penjaga gawang ada Kevin, Nick, Matteo dan Kocijan jadi andalan di center back Sementara di lini tengah ada Duet Klok dan Deddy Kusnandar Di sektor lini serang ada Ciro, Dimas dan Tironi Di laga ini Persib memakai jersey tandang berwarna putih Sementara Zejiang berwarna hijau Sejak peluit dibunyikan, Persib tampil dengan kehati-hatian Zejiang yang dituntut untuk menang berhasil mengurung Persib di 10 menit awal Peluang pun berhasil diciptakan, namun Kevin Ray berhasil membloknya Di 20 menit awal Persib kembali menguasai pertandingan Sentuhan dari kaki ke kaki menjadi andalan Peluang didapat dari sepakan sudut, namun masih bisa diantisipasi keeper Peluang Ciro Alves di menit 28 hampir berbuah gol Tendangan bebasnya menghujam deras tapi masih menyamping di sisi kiri Zejiang kembali mendominasi di 10 menit akhir Namun, tidak banyak peluang yang tercipta di babak pertama Skor pun ditutup dengan 0-0 Jika hasil ini bertahan, maka bagi Persib ini hasil yang cukup bagus Karena tak sia-sia dengan tangan hampa Sebelum laga, pelatih Persib, Bojan Hoda mengatakan Timnya tidak diunggulkan pada pertandingan kedua grup FAFC Champions League 2 2024-2025 ini Ini akan menjadi laga yang sulit bagi kami Terakhir kali kami mengikuti kompetisi ini 10 tahun lalu Laga ini akan sulit karena di atas kertas kami tim paling tidak diunggulkan di grup Kata Hoda Kendati demikian, Hoda berharap anak asuhnya bisa menampilkan permainan terbaik Dan meraih poin dari pertandingan ini Untuk itu, Bojan memastikan Ciro Alves dan teman-temannya akan kerja keras Untuk meraih kemenangan pertama di ACL 2 Tapi kami akan berusaha untuk menang Kami berharap besok kami akan berada dalam kondisi terbaik Untuk menyelesaikan pertandingan dan bersaing untuk lebih sukses di grup ini Pungkasnya Senada dengan Bojan Hoda Ciro pastikan timnya akan bekerja keras di malam ini Besok atau malam ini akan menjadi laga yang sulit Mereka tim yang kuat Tapi tidak apa-apa Persib akan berusaha untuk mendapatkan hasil terbaik Kata Ciro Alves dalam pre-match press conference Rabu 3 Oktober 2024 Ciro Alves mengaku optimis timnya bisa memberikan perlawanan bagi tuan rumah Yang akan mendapat dukungan langsung dari supporternya Meskipun tidak mudah Ia dan rekan-rekannya akan berjuang sekuat tenaga Kami telah melakukan banyak persiapan sebelum pertandingan Tentu saja kami juga tahu bahwa lawan adalah tim yang sangat kuat Ucapnya Sementara itu Sebelum laga Pelatih Zhejiang FC Jordi Vinyals Mengatakan laga melawan Persib Bandung jadi kesempatan timnya untuk meraih kemenangan Hasil positif tentunya jadi obat penawar kekecewaan setelah dilaga perdana kalah dari Lion City Sailors Kesempatan bagus bagi kami untuk membayar hutang kami kepada para penggemar Dan memberi mereka kegembiraan berupa 3 poin di Liga Champions Kata Jordi Jordi menyadari Pertandingan melawan Persib tidak akan mudah untuk dilalui Menurut pelatih asal Spanyol ini Persib merupakan tim yang sangat kuat karena punya pemain berkualitas Namun Jordi optimistis timnya bisa mengatasi perlawanan squad Maung Bandung Apalagi Green Giant bakal tampil di depan publik sendiri Ini tentunya jadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan Tentu saja pertandingannya tidak akan mudah Karena lawannya juga sangat kuat Tapi kami berada di kandang sendiri Dan inilah saatnya untuk menghadirkan kegembiraan sepak bola kepada para penggemar Kami memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menang Ungkapnya Di laga nanti Jordi mengatakan timnya memang tidak dalam kekuatan terbaiknya Beberapa pemain Zhejiang FC harus absen karena beragam alasan Memang benar kami harus menyesuaikan personel yang ada menjadi yang terbaik Kami memiliki banyak pemain yang absen di Liga Champions AFC Ucapnya Kami mengetahui hal ini sebelum dimulainya musim dan di jendela musim panas Kami akan mengirimkan pemain yang paling berani dan paling ingin menang Pungkasnya